Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita bisa kembali lagi Berjumpa dalam pembelajaran online Untuk mapel Al-Quran Hadis Kelas 7 MTS Semester Ganjil Kali ini kita akan membahas Mulai dari bab yang pertama Yaitu Al-Quran dan Hadis Berdoman hidupku Ini tentu materi yang sangat penting Mengingat Al-Quran dan Hadis Merupakan dasar hukum Islam Yang harus kita kuasai Dan harus kita ketahui Serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Baik anak-anak semuanya Kalian perhatikan peta konsep berikut ini Silahkan kalian cermati Ini materinya adalah Pendudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam Ini ada aktivitas Dan ini adalah petampilan yang Hendaknya nanti kita akan capai Setelah pembelajaran selesai Oke anak-anak Yuk kita langsung masuk ke materinya Kalian amati dulu Ini ada gambar Siswa sedang belajar Al-Quran Kalian amati Oke ya Baik Semoga Kalian di rumah juga sudah Membiasakan diri Belajar Al-Quran Dan mentadarus Al-Quran Yang pertama adalah Al-Quran Apa itu Al-Quran Menurut cendikiawan muslim Kulai siha Kata Al-Quran berasal dari kata kerja Qoro'ah Yang berarti membaca Dan kata dasarnya adalah Quran Yang berarti bacaan Al-Quran itu adalah Bacaan Secara bahasa Kemudian secara istilah Para ulama memberikan pengertian Bahwa Al-Quran adalah Alamullah Yang menjadi mu'jizat Yang diturunkan Kedalam hati Nabi Muhammad S.A.W Diriwayatkan kepada kita Secara mutawatir Dan membacanya Dinilai sebagai Ibadah Ini adalah Pengertian Al-Quran Menurut istilah Bisa dipahami ya Anak-anak ya Alamullah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Melalui Malaikat Jibril S.A.W Sebagai petunjuk Bagi umat manusia Tentunya Kemudian Dari pengertian tersebut Dapat dipahami Bahwa Yang pertama Al-Quran Merupakan Al-Quran Yang kedua Al-Quran Merupakan mu'jizat Yang artinya Hal luar biasa Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang ketiga Al-Quran Diturunkan Ya Atau dipirmankan Secara Mutawatir Membacanya Merupakan Ibadah Membaca Al-Quran Menjadi tanda Keimanan Seseorang Ya Jadi Al-Quran Ini diturunkan Secara Berangsur Angsur Dan membacanya Adalah Bagian dari Ibadah Yang kedua Nama-nama Al-Quran Ya Di antara Nama-nama Al-Quran Yang pertama Adalah Kitabullah Ya Atau Kitab Allah Hal ini Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 Mari kita Baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Kitab Al-Quran Ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang Bertakwa Ya Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 Selain Kitab Allah Ya Atau Kitab Allah Ada juga Nama lain Dari Al-Quran Yaitu Al-Quran Kalian lihat Dalam Al-Quran Surat Al-Quran Ayat 1 Mari kita Baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Sabarokalladhi Nazdalal Qurqana Ala Mabdihi Liakuna Lil'alamin Nazira Maha suci Allah Yang telah Menurunkan Al-Furqan Yaitu Al-Quran Kepada Hambanya Agar Dia menjadi Pemberi Peringatan Kepada Seluruh Alam Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 1 Ya Ini adalah Nama-nama lain Dari Al-Quran Ya Dan masih ada Beberapa nama Al-Quran Yang lain Namun Kita tidak bahas Pada kesempatan kali ini Kemudian Fungsi Al-Quran Yang pertama Al-Quran Dalam Islam Ya Kalian perhatikan Fungsi Al-Quran Secara umum Sebagai sumber Ajaran Atau hukum Islam Yang utama Kemudian Sebagai Konfirmasi Dan informasi Terhadap Hal-hal Yang tidak Dapat Diketahui Oleh Akal Kemudian Petunjuk hidup Manusia Kejalan yang Lurus Tentang Berbagai Hal Kemudian Sebagai Pengontrol Dan Pengoreksi Terhadap Ajaran-ajaran Masa lalu Yaitu Injil Zabur Dan Saura Ya Ini adalah Fungsi Al-Quran Dalam Islam Di dalam Al-Quran Ada tiga Fungsinya Sebagai Petunjuk Al-Quran Menjadi Petunjuk Bagi manusia Secara umum Petunjuk Bagi orang-orang Yang bertakwa Dan Petunjuk Bagi orang-orang Yang Beriman Bisa dipahami Ya Anak-anak Oke Kita lanjutkan Al-Quran Merupakan Penyempurna Kitab-kitab Terdahulu Nah Ini Kalian Perhatikan Ya Berdapat Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Mari kita Baca Bersama Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Adalah Dan kami telah Turunkan Kepadamu Al-Quran Dengan Membawa Kebenaran Membenarkan Apa yang Sebelumnya Yaitu Kitab-kitab Yang diturunkan Sebelumnya Dan Sebagai Hakim Terhadap Kitab-kitab Yang lain Itu Maka Putuskanlah Perkara mereka Menurut Apa-apa Yang Allah Turunkan Dan Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Naksu Mereka Dengan Meninggalkan Kebenaran Yang telah Datang Kepadamu Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Ini menunjukkan Bahwa Al-Quran Merupakan Penyempurna Kitab-kitab Yang Terdahul Bisa Dibahami Ya Anak Anak Oke Selanjutnya Bagi Kehidupan Manusia Nah ini Fungsi Al-Quran Bagi Kehidupan Manusia Fungsi Al-Quran Bagi Kehidupan Manusia Dapat Diketahui Dari Nama Nama Lain Al-Quran Itu Sendiri Setiap Nama Al-Quran Memiliki Arti Yang Menunjukkan Fungsi Dari Al-Quran Tersebut Misalnya Al-Huda Yaitu Petunjuk Al-Qurqan Pembeda Dan Lain Sebagainya Bisa Dipahami Ya Oke Nah Setelah Kita Tadi Belajar Al-Quran Sekarang Kita Masuk Pembahasan Mengenai Hadis Apa Itu Hadis Kalian Perhatikan Pengertian Hadis Secara Bahasa Adalah Baru Tidak Lama Ucapan Pembicaraan Dan Juga Cerita Kemudian Menurut Menurut Para Ulama Hadis Merupakan Sinonim Dari Sunnah Yaitu Setiap Sesuatu Yang Diriwayatkan Atau Dinisbahkan Kepada Diri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Baik Berupa Perkataan Perbuatan Dan Juga Penetapan Sifat Atau Perjalanan Nabi Baik Sebelum Atau Sesudah Diutus Menjadi Rasul Ini adalah Pengertian Hadis Secara Bahasa Dan Juga Istilah Silahkan Kalian Dermati Dan Pahami Dengan Baik Anak-anak Semuanya Hadis Ini Di dalamnya Terdapat Yang pertama Ada Perkataan Yang kedua Perbuatan Kemudian Mendiamkan Dan Juga Sifat Himmah Nanti Kita akan Bahas Satu Per Satu Yang pertama Adalah Perkataan Yang dimaksud Dengan Perkataan Adalah Segala Perkataan Yang pernah Diucapkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dalam Berbagai Bidang Seperti Bidang Syariah Akhlak Akidah Pendidikan Dan Juga Lain Sebagainya Ini Adalah Perkataan Kemudian Perbuatan 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 Adalah Penjelasan Penjelasan Praktis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Terhadap Peraturan Peraturan Syarat Yang Belum Jelas Teknis Pelaksanaannya Selanjutnya Jumlah Rokaat Cara Mengerjakan Haji Cara Bersedaka Dan Lain Perbuatan Nabi Yang Merupakan Penjelas Tersebut Haruslah Diikti Dan Dipertegas Dengan Sebuah Sebedanya Ini Hadis Mengandung Perbuatan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Selanjutnya Takrir Apa itu Takrir 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 tidak memberikan sanggahan atau reaksi terhadap tindakan berlaku para sahabat sahabatnya artinya Rasulullah itu menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu baik kemudian yang keempat sifat keadaan dan himah atau keinginan Rasulullah salallahu alaihi wassalam maksudnya adalah yang pertama sifat-sifat nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah baik mengenai sifat jasmani maupun moral atau ahlaknya yang kedua silsilah nasab nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan yang ketiga himah atau keinginan nabi untuk melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau untuk berkuasa setiap tanggal sembilan muharam dan lain-lain ini adalah himah baik kita langsung masuk ke fungsi hadis kalian perhatikan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran kemudian yang kedua merinci ayat Al-Quran yang mujmal yang masih bersifat global atau umum kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran kemudian membatasi keumuman ayat Al-Quran ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam kalian perhatikan yang pertama Al-Quran merupakan kitab uji terakhir yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya yang kedua sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam kemudian hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran jadi Al-Quran dan hadis ini merupakan dua sumber hukum Islam hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat ini adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam silahkan kalian cermati dan pahami baik-baik oke sudah paham anak-anak ya baik kalau sudah memahaminya tadi kita sudah membahas mengenai Al-Quran dan juga hadis semoga apa yang waktu saya sampaikan bisa kalian pahami biar nanti kalian lebih paham coba kalian kerjakan latihan soal berikut yang pertama jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah yang kedua sebutkan dua nama-nama lain dari Al-Quran ketiga tulislah dalil yang menerangkan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah keempat jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah dan yang kelima sebutkan tiga fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam oke ya anak-anak ya silahkan kalian kerjakan dengan baik semoga dengan mengerjakan soal ini kalian menjadi lebih paham dan mengerti demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan semoga bisa bermanfaat terima kasih insya Allah kita akan melanjutkan dalam video pembelajaran selanjutnya kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum